DEMI ALLAH DEMI ALLAH Saya bersumpah Bahwa saya Akan setia dan taat Kepada undang-undang dasar 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 selamat menikmati 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 menikmati anda semua jadi hari terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati ini selamat menikmati 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 vemos mengisi Internasional Kelemahan mereka adalah Tidak menjadikan Portugal Dan Argentina menjadi juara dunia Meskipun Dico Armando Maradona sebagai coachnya Messi Jerman Menembangkan Argentina dengan Gol saat extra time Oleh Mario Goodson Pemain cadangan Pada Piala Dunia 2014 Tahun 2018 Lolos pada Ronde 18 Di Uruguay Itulah Portugal Menarik untuk diamati Bagaimana dan siapa yang Memasukkan goal pada pertandingan Piala Dunia Jerman sebagai juara Mengalahkan Argentina yang ada Lionel Messi Tidak pada kaki dan tendangan orang-orang Terkenal seperti Jurasov Klozin Schweinsteiger Muller Lamp Dan Botek Tetapi pada pemain cadangan Mario Goodson Tidak disangka bukan Argentina kalah pada extra time Messi sedih menangis Mungkin itu kesempatan seumur hidup Tidak tahu apakah Messi akan bermain lagi pada Kompetisi Piala Dunia Pada tim yang saya kagumi Dengan strategi takatikinya Yaitu tim Spanyol Spanyol juga menang Timis 1-0 Melawan Belanda Yang memasukkan goal bukan Shafi Bukan Iniesta Bukan Pedro Tetapi pemain belakang Berambut gondrol Puyol Menarik bukan Yang memasukkan bukan striker Atau penyerang Atau pengantar bola Tetapi pemain bertahan Berambut gondrol Maka Tim yang saya kagumi Maka dalam Kerja tim world Juga begitu Kita tidak mengharapkan Striker Atau yang utama Sebagai satu-satunya harapan Kita harus bergantung Pada strategi tim Bisa jadi orang yang tidak Kita sangka-sangka Bisa mencetak goal kemenangan Maka jangan meremehkan Pemain belakang Jangan meremehkan Pemain cadangan Mungkin Anda bertanya Bagaimana dengan Win Sonata Karijaga Untuk bangsa Win Sonata Karijaga Mendunia Bagaimana itu Kita akan bekerja Dengan teamwork Itu yang ada Seperti Jerman dan Spanyol Kita berharap Gutzel atau Puyol Memasukkan goal Kita harus bekerja Sebagai tim Tidak mengandalkan Ronaldo atau Messi Itu tidak ada Dalam tim Jerman Dan tim Spanyol Kenapa mereka menang Karena kecetting Dan dengan strategi Yang diperhitungkan Saya berharap Sikat prok mustakin Juga begitu Siap bekerja Siap bekerja Siap Siap mendengar Siap belajar Memberi kesempatan Pada pencetak goal Dalam level Internasional Yang bisa mencetak goal Di Amerika Belanda Australia Dan juga mencetak goal Di negara Timur Tengah Maka Maka sikap rendah hati Dan membuka diri Siap mendengar strategi Yang akan diambil Beberapa catatan Dan kekhawatiran Akan kita tutup Dengan sikap Positif Kooperatif Dan siap Menerima Masukan Dari berbagai pihak Bagi siapa saja Yang akan memberi Masukan ke Pasaka Sarjana Baik menyumbang Goal Internasional Atau goal Nasional Silahkan Sumpah Tidak hanya Menunjukkan Kelemahan Tim yang ada Dan tidak Mencari Lionel Messi Atau Cristiano Ronaldo Itu tidak ada Itu bukan Dunia nyata Kenyataan Yang ada Adalah yang terbaik Yang harus kita hadapi Bukan yang kita impikan Dan kita harapkan Impian dan harapan Belum tentu Wujud adanya Yang ada adalah Yang kita punya Mari maksimalkan Siapapun Boleh membawa bola Dan tolong Beri kesempatan Tidak harus Pemain depan Kaptenya Atau strikernya Semua silahkan Kita goal Di Pasca Sarjana Tim Pasca Sarjana Ini harus kita buat Terbuka Nyaman Bagi siapa saja Yang bisa Bermain Dan Bisa asis Bisa mencetak sendiri Bapak Ibu sekalian Izinkan Saya bercita Bercerita Dari Perjadian lama Kitab Yayasa 14-12 Yang bercerita Tentang Malaika Yaitu Lucifer Atau dalam bahasa Latin Luciferus Yayasa 14-12 Wah Engkau sudah Jatuh dari Langit Hai Bintang Timur Putra Fajar Engkau sudah Dipecahkan Dan jatuh ke bumi Hai Yang mengalahkan Bangsa-bangsa Lucifer adalah Malaikat yang Jatuh dari Langit Aneh kan Kenapa Nama Latin Muncul dalam Tafsir Perjadian lama Yang pada intinya Dalam bahasa Ibrani Ribuan tahun Sebelumnya Dan tentu Lebih tua Dari bahasa Latin Versi Latin Versi Vulcata Jero Abad 4 Sedangkan Inggrisnya How Are Falling From Heaven O Lucifer Son Of The Morning How Are You Cut Down The Ground Which Did Weaken The Nations Versi King James Konon Lucifer adalah Malaikat yang Paling Tapat Dan yang Paling Sempurna Kesempurnaan Ini Bahkan Menjadikan Dirinya Paling Sempurna Dan bahkan Bisa mengalahkan Tuhan Sang Pencipta Maka Lucifer merasa Berhak Merebut Tahta Tuhan Sang Pencipta Lucifer Dan Pasukannya Merebut Tahta Tuhan Dan Memperlutar Malaikat Yang Lain Mikael Mengalahkannya Seperti Para Malaikat Pada Umumnya Ada Nama El Di Belakang Seperti El Berarti Tuhan El Dalam Bahasa Arab Berarti Ilah Yang Diberi Al Menjadi Allah Israel Mikael Samael Nama Nama El Tuhan Ada Di Belakangnya Intinya Mikael Mengalahkan Lucifer Lucifer Dihukum Dijatukan Ke bumi Konon Dalam Beberapa Faksi Termasuk Faksi Komik DC Dan Film-film Hollywood Lucifer Menggoda Eve Atau Eva Atau Hawa Dalam Faksi Islam Untuk Memakan Buah Terwarang Lucifer Menjadi Ular Yang Memengaruhi Hawa Untuk Memakan Buah Khudi Apakah Lucifer Ularnya Atau Ular Dimanipulasi Lucifer Banyaklah Perdebatan Bahkan Dalam Film Populer Lucifer Ini Berselingkuh Dengan Hawa Istri Adam 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 Sudah Mempunyai Istri Pertama Bernama Lilith Yang Diciptakan Dari Tanah Liat Bukan Dari Tulang Rusuk Lilith Karena Tidak Mengikuti Adam Sepenuhnya Turun Ke Bumi Terlebih Dahulu Hawa Dari Tulang Rusuknya Karena Memakan Buah Teraran Juga Turun Bersama Adam Penggodanya Adalah Lucifer Atau Ular Lucifer Dalam Banyak Versi Populer Adalah Penjaga Neraka Atau Diukum Di Neraka Tepatnya Sempat Turun Ke Bumi Dan Menggoda Banyak Manusia Dia Menjadi Setan Menjurungus Dosa Intinya Bagaimana Malaikat Bisa Jatuh Ke Bumi Bahkan Ke Neraka Dan Menjadi Setan Jadi Setan Asal Mulanya Juga Malaikat Malaikat Berubah Menjadi Setan Mulia Menjadi Mista Bersih Dan Kebenaran Menjadi Kejahatan Dan Penggoda Itulah Kisah Lucifer Kesalahan Lucifer Adalah Merasa Dirinya Paling Ganteng Paling Keren Paling Hebat Paling Pinter Unggul Dari Seluruh Malaikat Sehingga Keangkuhan Dan Kesombongannya Mendorong Untuk Memberutak Pada Tuhan Tuhan Tidak Terkalahkan Maka Dia Turun Ke Bumi Dan Neraka Berikut Ketipan Yeasa Wah Engkau Sudah Jatuh Dari Langit Hai Bintang Timur Putra Pajar Engkau Sudah Dipecahkan Dan Jatuh Ke Bumi Hai Yang Mengalahkan Bangsa Bangsa Engkau Yang tadinya Berkata Dalam Hatimu Aku Hendak Naik Ke Langit Aku Hendak Mendirikan Tah Takku Mengatasi Bintang Bintang Allah Dan Aku Hendak Duduk Di atas Bikit Pertemuan Jauh Di Sebelah Putaran Aku Hendak Naik Mengatasi Ketinggian Awan Awan Hendak Menyamai Yang Maha Tinggi Sebaliknya Ke Dalam Dunia Orang Mati Engkau Diturunkan Ketempat Yang Paling Dalam Diliang Kubur Bintang Fajar Ini Dalam Tradisi Romawi Dianggap Seperti Venus Atau Planet Terang Paki Hari Bahasa Inggrisnya Morning Star Dalam Al-Quran Cerita Tentang Malaikat Yang Jatuh Terkait Dengan Haruk Dan Maruk Dalam Sulat Al-Fakoroh Ayat 102 Tadi Yang Dikaitkan Dengan Raja Sulaiman Atau Disitu Salomon Dalam Tradisi Israel Tentu Cerita Malaikat Ini Sangat Terkait Dengan Mitologi Babylonia Bahkan Polon Kejatuhan Itu Bukan Merujuk Pada Malaikat Tetapi Pada Pemuasa Atau Raja Yang Arogan Yang Mengalahkan Bangsa Bangsa Dan Memperkuda Bangsa Lain Sehingga Tuhan Menjatuhkan Raja Itu Itu Bisa Merujuk Kepada Raja Nebuchadnezzar Atau Belsasar Bisa Juga Merujuk Pada Raja Nebuchadnezzar Dan Lain Lain Malaikat Atau Pemuasa Lucifer Jatuh Karena Pertaya Diri Berlebihan Merasa Paling Sempurna Kanten Ebat Pintar Kesembungannya Menjadikannya Akan Memerutak Tuhan Dan Dikalahkan Malaikat Mika Saudara Hadirin Sekalian Yang Kita Butuhkan Bukan Lucifer Bukan Malaikat Sempurna Yang Kita Butuhkan Adalah Tim Work Yang Sama-sama Mengakui Kelemahan Sama-sama Melihat Kelebihan Orang Lain Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Yang Ada Adalah Strategi Dan Bermain Dengan Baik Bukan Lionel Messi Dan Ronaldo Yang Tidak Ada Yang Diharakan Di Pasca Satjana Bukan Pulau Lucifer Sang Sempurna Yang Hampir Menyama Tuhan Tetapi Tim Jerman Atau Tim Spano Yang Bermain Secara Api Dan Rapi Beri Kesempatan Puyok Pemain Belakang Untuk Buat Gold Internasional Dan Gold Nasional Beri 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 Kesempatan Pemain Jadangan Good Sir Untuk Mencetak Gold Kita Terbuka Kita Tidak Sempurna Mari Lihat Kehebatan Orang Lain Mari Buka Tangan Lapangkan Dada Bersihkan Hati Kita Semua Maju Jujur Ikhlas Siap Bekerjasama Tidak Melanggar Katuran Tidak Sombong Dan Tetap Rendah Itu Yang Saya Harapkan Dari Prof Abdul Mustakim 1 2 1 1 2 3 1 1 2 selamat menikmati selamat menikmati